selamat menikmati sedikit untuk sedulur pemikat semuanya tentang masalah tipe-tipe burung pemikat tipe-tipe burung pemikat itu terutama kita mencari suara suara dengan lantunan nada yang lembut enak didengar dan mungkin prevensi orang banyak yang begini begitu tapi kalau prevensi saya sendiri pribadi saya tidak pakai suara yang besar atau banyak yang ngebas intinya ngebas untuk bas biasa burung saya tidak biasa memakai yang ngebas tapi saya mencari suara yang kristal kecil dan terutama untuk burung pemikat itu kita mencari pengerak atau pengerot dan dengan nada juga tidak terlalu tinggi jadi maksudnya dengan tidak terlalu tinggi itu dengan nada-nada yang beralunan atau berlantunan itu dengan nada yang cukup relatif biasa ya biasa intinya biasa itu terlalu tinggi kecil kecil ngeristal tapi tembus jadi kristal ngeristal tembus itu begini ketika ditaruh di atas dia akan terdengar lebih tembus kemana ditaruh di bawah pun dia akan tembus minimal itu tidak jauh tidak paling dekat lah jarak 100 meter sampai 300 meter atau bila perlu lebih dari 100 atau 300 meter jadi intinya mencari burung pikat bukan suara gede yang diutamakan tapi kecil karena tipe burung gede itu dia tidak tahan untuk menghadapi lawan atau musuh ketika kita mendapatkan burung di hutan yang dia bersuara kecil bersuara kecil terus suaranya dia itu melengking ataupun suara dia itu intinya suara dia itu ketemu kayak burung yang war klar itu biasanya burung kita tidak akan lama untuk menghadapi dia bisa jadi burung kita akan macet karena kan apa dengan posisi burung wear klar itu biasanya memiliki daya tahan yang sangat sangat luar biasa itu menurut pengalaman saya pribadi jadi kalau kita dengar kita lihat kita perhatikan itu itu burung yang bersuara besar ataupun berlantunan besar itu tidak tidak apa tidak inilah ya tidak sesuai dengan apa yang mungkin kita pikirkan maksudnya kita pikirkan dia suara gede akan cepat mendatangkan burung dan gini-gini tapi sebenarnya enggak justru kalau kita punya suara burung yang kecil tapi empuk maksudnya empuk ini ketika dia memanggil itu kayak siulan lah siulan ngelik gitu ngelik kristal itu ngelik istrinya ngelik burung ngelik atau kristal itu itulah sumber pertama untuk menjadi suatu apa intinya suatu wancana atau suatu harapan kita mendapatkan burung-burung bagus jadi kalau burung bagus itu bukan dari wancananya itu burung yang suaranya gede enggak jadi carilah burung yang kecil tapi ngeristal kecil ngeristal terutama kita udah pahamin karakter suara burung suara burungnya di hutan nah disitulah kita mau membuat suatu pikat dan kalau bisa cari burung itu yang seperti warnanya itu kebutih-butian jangan yang kemerah-merahan karena kalau burung yang kebutih-butian itu hampir dibikin itu tidak gagal atau dibilang dia mudah dijinakkan dan untuk penjinakannya pun kita perlu cuma adaptasi aja ya nantinya adaptasi kalau pribadi saya untuk jadikan burung pikat itu tidak seperti mungkin orang sering dimandikan sering dikiniin tapi kalau pribadi saya saya enggak pernah saya enggak pernah mandikan saya juga enggak pernah jamu intinya hanya satu patokannya kita cari yang burung suaranya kecil kecil tapi enggak terlalu kecil sedang intinya sedang kalau disini yang jelas kristal kristal atau ngelik suara burung ngelik itu akan cepat untuk mendatangkan sasaran kita cuman memang kalau kita dihadapkan dengan daerah yang rame dan sebagainya itu kadang suara burung kita tidak terdengar ataupun angin yang besar itu pun kadang burung kita tidak terdengar bahwa burung kita itu berbunyi tapi nah intinya ketika burung burung yang itu tersebut ada di musuh yang kita cari jadi burung yang kecil atau suaranya enggak begitu ngebas tadi yang ngeristal tadi itu akan cepat mendatangkan musuh gitu loh terutama suaranya itu kalau memang enggak dapat yang kecil ngeristal kita carinya yang suara sembar atau pecah itu akan membuat musuh itu penasaran dan akan cepat mendekat itu suara kalau kita ambil suara dan kalau bisa carilah lantunan burung itu panggilan yang panjang hanya panggilannya itu atau terasan yang panjang ini kayak yang disebut terasan itu bukaan bukan duduan ya kalau duduan kan cuma kurdku kukuk gitu tapi kalau terasan itu bisa langsung dia panjang nah itu duduan maksudnya begitu itu salam dari bagong seperti itu kukuk kukuk itu duduan tapi kalau dia panggilan panjang dia akan kurdku kukuk 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 lebih bagus itu jangan mencari burung yang nah bersuara seperti ini jangan nah kalau yang seperti ini masuk jadi kurdku kukuk kurdku kukuk kurdku kuk kuk kurdku kuk kuk nah itu jadi suara menyusun itu akan cepat untuk kita mendapatkan hasil buruan nah bila perlu kita mencari yang tercel itu yang cepat tapi yang susun nah tapi di tengah daripada itu perhatikan perhatikan begini ketika kita memperhatikan burung ini begini mas nah bagi teman-teman ya kita sekarang sharing ya kita sharing pokoknya sebenarnya sharing mudah-mudahan ini bermanfaat kita gak mau atau sana sini sana sini kita cuman mendapatkan imbalan omongan yang gitu enggak tapi sebenarnya saya pinginnya cuman satu monggo kalau memang mau belajar monggo kalau memang mau kita bersatu monggo kita disini kita sharing semua kok kita sharing semua kita adakan semua enggak sampean enggak saya semua saya anggap sama karena kita di dunia ini hanya sebatas ya sebatas mencari saudara mencari kawan dan saya tidak mau mencari musuh sebenarnya tapi kadang pandangan beda sama harapan saya itu tapi saya enggak apa-apa intinya saya akan tetap berjuang untuk menjalin persatuan dan persaudaraan jadi kalau sharing kalau pribadi saya untuk burung-burung mengambil burung-burung yang bermental kita juga harus memiliki mental gitu saya dulu saya akui mas saya dulu bukan seorang pemain kandang jebak saya bukan pemain kandang jebak saya juga bukan pemain kandang jebak atau yang lebih daripada itu mungkin saya dulu pemikat yang membawa pulut atau lem itu yang saya bikin sendiri dari getah bendu dari karet hutan itu saya bikin sampai menjadi pulut nah setelah sekian lama perjalanan saya diajarin sama yang ngajarin saya kakek saya sendiri itu untuk membuat jeplak dan sebagainya tapi kalau ajaran dari kakek saya pribadi itu kalau dapat burung dari pulutan dari kandang jeplak ataupun dari jaringan itu gak bakal dipelihara sendiri tapi biasanya dia akan dikasih orang atau mungkin kalau pribadi untuk dulur-dulur sekarang akan dimaharkan untuk orang lain ya gitu nah dan saya ngajak saudara-saudara atau dulur-dulur untuk apa mencari yang lebih baik karena ketika dibuktikan itu lebih bagus memang burung yang melawan pikat bukan melawan tengok atau melawan jeplak karena apa burung yang melawan tengok bisa jadi burung cewek yang untuk jadi tengok itu ataupun menjadi musuh daripada burung kayak pikat ranting dan sebagainya itu kadang burung gak permental tinggi pun akan melawan kan gitu tapi kalau pikat ranting kalau pakai cowok ya kalau gak burung mental bagus juga gak ngelawan itu bagus itu kalau dipelihara bagus gak bedanya sama kita memiliki kandang jebak tapi kan untuk membuat pikat ranting itu membutuhkan waktu yang sangat lama mungkin bisa 1 tahun 2 tahun bisa jadi 3 tahun baru jadi untuk menjadi pikat ranting dan keutamaan dari pikat ranting itu lebih cepat dia mendapatkan hasil daripada kandang jebak karena kandang jebak itu sebenarnya kurang lebihnya ya hampir sama sama pikat ranting cuman perbedaannya pikat ranting langsung dirantingkan pikat pulut itu hanya pikat apa pikat kandang jebak ini itu karena burung kita terlindungi daripada musuh yang ada di hutan kalau keutamaannya bagus mana kalau dipikir bagus mana antara dapat jeplaan pulut kandang jebak kalau saya sekarang saya bisa ngomong bagus kandang jebak karena dulu saya pakai pulut itu setiap saya dapatan dari pulutan itu minimal itu bisa kalau burung benar-benar dari hutan bukan lepasan ataupun bukan dari penjari dari pokoknya intinya enggak enggak di tempat daerah yang ramai itu biasanya itu sampai makan waktu sampai bertahun-tahun bisa dua tahun tiga tahun baru buka alam yang di alam nah tapi kalau pakai jeplak itu kalau dia kena jeplak nya itu jaring nya itu enggak terlalu enggak terlalu kencang atau yang dibilangkan ngantong dan dia tidak kena kepala atau paruh paruhnya itu akan cepat bunyi tapi kalau sampai dia bikinnya si jeplak ini terlalu mepet kurang lebar daripada membuat segitiganya itu kalau kena paruh ataupun kena bagian badannya itu juga lama membuka perbedaannya disitu tapi kalau pakai kandang jebak karena apa ya burung datang langsung kita masuk ke kandang jebak tapi lebih bagus kalau kandang jebak bikinan saya sendiri saya tidak mau memakai jaringnya terlalu kecil karena ya itu tadi takut kalau ada burung yang panjang atau gede itu mudah terkena hantaman daripada entah ujung paruh saja terhantam dia akan macet lebih lama itu monggo mas ali wah ini podok podok monggo tak bukai ini lagi bergadang kong Hanafi solikin aku sebali bali ronora anu tiga jam insyaallah monggo kong ali kalau saya kandang jebak sendiri dulu saya bukan dapat dari Indonesia atau pelajaran dari Indonesia enggak tapi ketika saya diajak teman main ke daerah seberang nah di daerah seberang yaitu di negara Malaysia sendiri saya dibajar di sana dan saya tahu nah dari sini saya dulu bawa pulut bawa pulut itu bawa lem kesana pengen demikat pakai itu begitu saya melihat di sana Malaysia kok pakai kayak gini ternyata burung saya dimasukkan dan saya dapat disitulah saya punya inspirasi untuk saya kembangkan ke Indonesia karena saya apa prinsip saya satu saya seorang palsi kalau pakainya palsi karena saya palsi itu kan P4 LSI jadi persatuan peguyupan pelestari perkumpulan pelestari perkutut pelestarian perkutut apa sih lupa oh ini perkutut perkumpulan pelestari dan pencinta perkutut lokal seluruh Indonesia lupa jadi agak ribet nah disitulah saya berpikiran dimana supaya burung kayak kita di Indonesia seperti di Malaysia jadi kalau burung di Malaysia itu masih banyak masih berkembang karena apa dia memang di jaring ya tidak tapi hanya dipakai kandang jebak karena untuk hiburan untuk hiburan untuk mencari apa ya untuk mencari menghilang jenuh bukan untuk mencari bukan untuk mencari sensasi tapi untuk menghilangkan jenuh ketika dia di habis kerja capek bersama teman-teman dia bisa kehutar mencari burung dan bertanding dengan kandang jebak tersebut mana yang terbaik mana yang bagus mana yang dapat banyak disitu disitulah sekakter saya punya inspirasi bagaimana kalau di Indonesia itu ada seperti ini itu awal-awalnya dulu dan ini kembali ke cerita saya waktu kakek kakek ngajarin saya tapi kan itu masalah kandang jebak sekarang kita kembali ke kakek menceritakan saya nano ngajarin saya dulu kalau kakek saya ngajarin saya pulut jeplak jaring nah kandang bukan 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 kandang jebak tapi kandang ketika kakek saya memasang pulut atau jontrot itu si burung itu masuknya ke jontrot itu gak akan dipelihara gak akan dipelihara siapa yang mau merawat siapa yang mau tapi kalau dia gak mau mendekatin pulut atau melawan sama burung ini yang dia di jontrotnya ini tapi dia lari ke kandangnya dan di kandang itu melawan sama pikat yang ada di kandang itulah yang diincar untuk kakek saya sendiri dan itu sampai mati pun mungkin sama kakek saya akan dipertahankan karena apa itulah burung yang memiliki mental atau memiliki kelebihan nah itu tergantung sama pikat kita kalau pikat kita cuma pikat abal-abal bisa out dalam disitu kan gitu atau mati atau macet kan gitu nah kalau kakek saya dulu begitu ngajarin saya dilihat dulu kalau burung itu gak mau ngelawan ke atas dia mau ngelawan ke kandang yang digantung di bawah itu itu dikasih lem disitu nah telah kena itu yang dipihara untuk menjadi pikat berikutnya tapi karena sekarang udah lebih igjenis pake kandang jebak nah itu kita tinggal memilih aja mana yang terbaik perlawanan burung tersebut gitu loh maksudnya perlawanan burung tersebut dari mentalnya dari pengeraknya dari suaranya bahkan bila perlu dari cara dia tarung sama burung kita gitu intinya kita lihat begitu burung itu datang ada seorang burung yang tiba-tiba datang langsung masuk gitu tanpa melihat kanan dan kirinya itu belum tentu pemental bagus ada yang begitu dia datang lawan dulu suara nah setelah melawan dia pengerak dia datang langsung naik kekurungan merawan nah terus dia pergi lagi balik lagi itu bisa jadi pemental terbagus kan gitu makanya untuk pemilihan pikat itu banyak kleteria mungkin di youtube ya banyak lah saya udahan dan saya sendiri untuk saya sendiri saya sendiri bikin kandang kandang jebak ini yang saya namakan ini kandang jebak apa ini samber gelap ini saya bikin di kendal bersama Arin Karya Mbak Patnem Mbak Daeng dan temen lagi berapa orang di sana memang ini kita bikin di sana dan ini saya bikin dari kayu semua ya ini intinya kayu kalau ini saya bikin dari kayu nah kalau saya ini bikin kandang jebak bukannya saya gak mau ini yang terlalu kecil memang ini kecil biasanya sering dapat tapi kan kita gak ngetahui risiko daripada yang kecil ini tadi ya kalau kita bikin ininya terlalu kecil itu memang kita sering dapat dan mudah nah disini kecil ini kecil ininya ini ini lebih lebih bagus lebih lebih cekli lah pokoknya ya tapi jeplaan si ini juga si apa ini namanya si jaring ini jeplaannya ini ya ini itu biasanya kita akan mengikuti mengikuti daripada meja nah tapi kalau kita ikuti meja berarti kita akan kecil nah panjang burung tersebut berapa tika nangkering disini kalau dia akan lebih begini dan ini lebih kecil apakah ini si jeplaan ini menyangkut enggak ke paru kalau sampai kena paru ya minimal kita setretnya agak lama kan gitu tapi kalau kita ukur saya ukuran ini kesini itu minimal minimal bagi saya paling kecil-kecilnya 18 buka ini sama ini 18 cm karena apa kita menjaga keamanan daripada burung yang akan kita misi kan gitu kalau kita terlalu membuat kecil minimal 16 15 atau bisa saya bikin kecil lagi tapi burung yang disini nangkering itu kecil apa enggak kalau dia terlalu panjang kena paru ya berpengaruh ya berisiko makanya bagi dulur-dulur yang udah pada pinter bikin kandang jebat ya kita juga jaga jaga keamanan daripada burung tersebut jadi kalau saya bikin ini paling 18 nah ini 15 18 ini 17 ini 15 pokoknya kita minimal kalau ini saya enggak lebih daripada 15 cm untuk meja ya untuk meja kita pakai 18 nah 18 berarti tinggal ini 18 ini minimal 15 15 tinggal kita ngikutin ini bikin 19 itu udah cukup kita ambil dari sini 1 cm 1 cm kelebihan 18 nah 19 ini lebih daripada aman begitu dia turun dia akan lebih aman ini intinya kalau saya pribadi begitu jadi karena saya dulu pernah membuat yang kecil eh ternyata ada pengaruh begini begini dan itu saya cek dan tes burung yang dapetan saya yang pakai tandang jebak lebih panjang dan lebih kecil itu ternyata banyak lebih parah kesetresannya yang kecil dan saya pribadi saya bikin lebih bisa turun lepas daripada jaring jadi jaring saya gak ikat tapi saya pakai ring ring yang disini nah karena apa kita bikin ring ini ring ini untuk membuang atau menghilangkan cidra cidra pada burung yang kita ambil jadi gini ketika kita mendapatkan burung burung masuk kesini dan dia tidak bisa bergerak itu akan mencidai bagian sini ketia leher ataupun manapun jadi kalau kita bikin kalau saya kasih ring seperti ini dia akan melorot nah melorotnya ini untuk menjaga supaya burung jangan sampai terluka itu itu bagi saya tapi ya orang profeksinya sendiri sendiri ya kalau untuk kandang jebak ukuran ini tergantung kalau ada disini ukuran berapa 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 itu tergantung nah tergantung kesukaan ya ada yang mau bikin gede ada yang mau bikin kecil ada yang mau bikin apa tapi kalau strategi bagi saya paling ya saya bikinnya yang kecil kecil karena yang kecil itu akan lebih cepat mendapatkan burung atau misi kita daripada yang gede jujur nih ini kandang termasuknya udah renovasi keberapa saya sama mas bro inspirasi inspirasi terus nah ini ini kandang ini sampai saya bikin yang kecil lebih kecil tapi kalau mau yang lebih gede ada gitu kan dulu saya sempat cari burung kandang yang gede sekarang itu intinya kalau kandang jebak saya bikin meja yang lebih besar lebih 15 cm lah ini ya 15 cm panjang minimal 20 cm berarti sekitar 35 cm ya itu saya panjangnya ini kesini dan kandang saya sendiri memang saya bikin supaya bisa saya masukkan kantong gitu jadi memang saya rangkai rangkai-rangkai sendiri saya bikin supaya bisa masuk kantong nah ini kandang saya udah ya udah itulah intinya kalau meja jangan terlalu kecil kalau bisa kita cari yang memang mejanya agak terlalu agak dilebarkan dikit supaya kita menjaga keamanan daripada burung tersebut kalau jeplak ya itu tadi jeplak kalau dulur bikin jeplak tolong minta bantuannya untuk seginya yang seginya itu atau segitiganya yang untuk turunnya si jeplak itu dibikin lebih lebar dikit supaya dia dapatnya pengembangan kipasnya itu lebih tinggi dan bikinlah yang jaringnya agak ngendor nah jaring agak ngendor itu akan lebih aman daripada burung yang akan nangkring tersebut kalau kita terlalu kencang burung yang kita dapatkan dari jeplak mayoritas untuk bunyi itu membutuhkan waktu proses lama daripada jeplak saya lebih baik pulut untuk membikin seperti apa ya seperti keamanan jadi kalau saya jeplak lebih baik saya pakai bulut jika terlalu jeplak ini terlalu kecil makanya saya senang pakai bulut daripada jeplak satu kalau pakai bulut yang penting di dalam bulut itu kita cari aman jangan sampai burung ini kita lolos maksudnya lolos bagaimana supaya kena enggak bisa lepas nah kalau saya itu banyak perpengsi yang saya bikin kalau dulu saya bulut kadang saya pasang dengan lidi lidi hanya lidi saja saya tancap ras tas kadang begitu nah kadang saya bikin namanya ngepir atau rollan saya bikin roll di bulut tapi bawah saya kasih pengaman tetap saya kasih pengaman nah entah itu berbentuk cuma seperti ranting turun begini ataupun saya bikin seperti begini ini baratnya tangkeringan yang ada pulutnya nah dibawahnya ini saya kasih lagi kita cari yang cabangnya itu kita ambil seperti ini nah ini kita kasih lem lagi agar burung yang kena disini jatuh kesini dan ini akan aman dan itu positif tidak akan lepas jika lepas itu tidak lain tidak jauh dari situ tapi yang kita khawatirkan kalau kita main satu ranting nah satu ranting ini kena pulut jebret nah tidak aman bulu habis ekor habis burung pergi selamat apa tidak burung tersebut cuma itu dan kalau untuk pulut itu hanya satu prinsip saya dan perjalanan saya yang dulu sudah saya jalanin itu kalau pakai pulut usahakan sehelai bulu jangan ada yang ketinggalan untuk membuang pulutnya lemnya karena sehelai bulu yang nempel di badan burung itu tidak akan berbunyi sampai berapapun bulan lamanya karena apa lem yang nempel ini akan membuat dia ingat terus bahwa dia pernah tersakiti dengan lem tersebut jadi kalau kita pakai lem hilangkan lah bersih dan jangan kita apa ya kita ngilangin itu ada orang yang kalau sekarang pakainya minyak kayu putih dan ini kalau bisa jangan pakai minyak kayu putih khusus kalau bisa carilah minyak tanah minyak tanah itu tidak seperti bensin dan sebagainya kalau bensin kadang dia akan melukai daripada burung tersebut kalau minyak kayu putih sebelum minyak kayu putih itu hilang dari bauknya dia sulit untuk bunyi dan kalau minyak tanah itu memang dari dulu kakek saya juga pakainya minyak tanah itu cukup ditaruh di kapas nah di kapas itulah kita pakai untuk melur ke lem tersebut kan gitu nah jika memang sayapnya itu terlalu parah cabut lebih baik dicabut aja dibuang karena supaya lem itu hilang semua itu kalau pakai lem keamanannya disitu itu dulu trik saya nah kalau pakai jeplak kalau pakai jeplak itu kalau burung itu ibaratnya kena terus kepalanya nancep kebawah atau turun kebawah begini itu kalau pakai jeplak itu usahakan jangan langsung kita masukkan kantong kalau pakai jeplak ya kita kalau pakai jeplak jangan langsung dimasukkan kantong kalau dia kena jeplak terus dia nangkur kebawah begini ke jeplaknya terus jepit jangan langsung dimasukkan kantong pegang dus turunin usahakan pegang di paruh sama di badan dinaikkan gini minimal tunggu berapa menit kemudian setelah itu baru kita masukkan kantong kalau sampai dia kena jeplak dibiarkan begini saya sering kurang dia sulit untuk bunyi ya kalau dia aman karena tidak kesah berdadanya ini ya mungkin dia bisa hidup terus lama tapi kalau tidak dia terkadang umur pendek kok pikatan begini jeplak tidak lama kok mati karena apa kita tidak tahu dalamnya ini kalau jeplak ini terlalu kencang itu menjepit di bagian dada di bagian sini itu akan rusak dalam nah rusak dalam ini kalau dia tidak mutah darah itu umurnya tidak panjang mungkin umur berapa bulan atau biasanya satu tahun mulai ngayar dia mati karena di dalamnya sudah luka itu kalau pakai jeplak tapi memang tidak menyalahkan yang memang dulu semua dari dulu ya alat kita Indonesia terutama Indonesia kita pakai jeplak itu ataupun pulut tradisional kalau pulut memang dari dulu semua orang pakainya pulut kan gitu pulut atau lem nah setelah yaitu kalau saya pengalaman saya pelajaran saya dulu saya masuk di daerah Jawa manapun ya pakainya pulut karena pulut enak dibawa mau ke mana-mana kan gitu nah terus untuk pengalaman yang sudah saya dapat dari pulut kayak gitu dari jeplak kayak gitu kalau jaring kalau jaring yang penting ketika dia burung kena jangan dibiarkan sampai berjam-jam itu ya aman tapi kalau kelamaan dia juga akan membuat cedera atau macet intinya begitu nah ini prakteknya kalau kalau pulut kita tidak usah dipraktekan mungkin kalau pakai jeplak mungkin sedikit akan saya praktekan setelah kalau dia dapatnya jengking kepalanya kebawah gitu ini pemilihan bagi saya 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 pribadi ini saya pribadi saya akan lebih cenderung atau lebih suka burung perkutut dengan corak yang seperti ini untuk pikat tapi warnanya kebutih-putian dan untuk ulesnya sendiri untuk garis-garis ini harus kita benar kita pahami untuk paruh kita cari yang benar-benar paruhnya pendek karena biasanya paruh pendek begini dan gede akan menjadi burung pengerak pengerak itu pengerot mental juga bagus ini ciri-ciri daripada kalau saya mencari burung burung pikat dan ini bulunya disini kita tidak usah membahas katurangan tidak usah membahas katurangan tidak usah membahas ocehannya bagaimana tapi disini kita membahas untuk mencari pikat karena kita pencatuan pikat tolong cari yang benar-benar garisnya bisa menyambung seperti ini untuk pikat intinya paruh dan untuk untuk kaki kuku yang kecil-kecil ya mata lebar demang ya demang 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 nah ini untuk saya nah kita kembali lagi ke misi kita tadi untuk jeplak ya untuk jeplak kalau dapat jeplak itu eh biasanya kamu gak nakal loh eh kamu biasanya gak nakal loh nah kalau dapat jeplak eh kok jeplak itu kena jaringnya begini baratnya ya ini maaf dulur di pemikat maaf banget ini bukannya anu ini sengaja saya anu tapi ini video terpaksa karena ini belajar untuk belajar ya maaf banget saya Pak admin semuanya saya mohon izin yang sebesar bersaya saya bukannya mau memegang burung tapi gimana lagi karena kebanyakan di pemikat mau inbox kalian saya suka tidak usah lewat sonos ini yang penting kalau mau inbox tanya saya insya jawab bila perlu tepon saya kasih nah ini paruh kita cari yang pendek ya pendek nah kalau tadi kena jeplak terus dia jengking usahakan kita pegang dulu begini nih ya pegang kepalanya beginikan dibiarkan dulu untuk seberapa menit nah kakinya kita tarik kebelakang nah disini kan nah ini pokoknya dibiarkan jangan sampai ano nih kita pegang begini posisinya kalau kena jeplak itu kalau dia kepalanya kebawah kalau enggak enggak apa-apa aman aman aja ini pengalaman saya nah ini agar supaya kalau ada apa namanya ada baliknya kotoran dia atau untahan dia itu bisa masuk lagi enggak nyumbat di hidung kalau menyumbat di hidung dan masuk ke paru-paru itu akan lama bunyi lagi itu pengalaman saya begitu untuk burung yang kena kepalanya kebawah kayak burung yang yang jelas di jeplak yang jeplak itu positif dia akan terkejut sangat terkejut kencang dia dia akan seperti itu keamanannya di situ makanya kadang pulut sama jeplak kok begitu dibikin kok jadinya bagus pulut nah itu bagus pulut apa bagus kandang jeplak ya kalau saya sendiri bagus pulut daripada jeplak kan gitu karena lebih apa ya lebih ya itu tadi lebih aman yang penting pulut itu habis di badannya insyaallah dia akan cepat bunyi tapi kalau sekarang sih saya enggak pulut yaudah enggak jaring ya saya enggak karena saya bukan penjaring atau pemulut untuk mencari burung terus saya jual enggak tapi saya pengen melestarikan bahwa Indonesia ini supaya masih punya burung-burung bagus dan kita juga bisa lebih apa ya lebih intinya kita bisa lebih mencari burung yang faktor bagaimana yang bagus bagaimana yang kita ambil bagaimana kan gitu enggak semuanya burung kita masukkan kantong itu enggak gitu oke kalau kita dapat pulutan entah itu entah gede entah kecil yang penting karena udah kena pulut ya kadang bulunya habis kita melepas lagi kan enggak mungkin kan gitu kecuali jeplak itu kan kita masih bisa lepas lagi jaring kita juga enggak tahu mana yang burung bagus mana yang enggak kalau dia rombongan masuknya kita juga bingung kan gitu makanya terpaksa dibawa pulang semua setelah dibawa pulang kita untuk menyotir aja kadang yang mana ya yang mana kan gitu tapi kalau jeplak kandang jebak memang kelihatan tarungnya kelihatan suaranya kita udah bisa meminis oh yang masuk yang burung ini oh yang masuk yang ini jadi wah yang masuk bukan yang kita harapkan kita bisa lepas kembali ke alamnya tapi kalau ya itu kalau jeplak cuma kalau sampai dia cedera itu akan lama untuk untuk bunyi intinya begitu nah kalau untuk kandang jebak untuk kandang jebak sendiri saya lebih condong atau lebih suka itu di sisi yang kecil 35 37 dan 39 karena kalau di sisi gede itu bukan jaminan untuk mendapatkan burung tapi kadang kita sulit karena ketika burung ini kita mempunyai punya pikat 41 41 ke atas atau ke bawah kalau ke bawah malah bagus kalau ke atas 41 ibaratnya pikat sisik 41 ketika di sana di hutan ada sisik 39 38 atau di bawahnya itu akan lari atau tidak berani melawan makanya kadang sisik 41 itu kalau tidak 42 40 41 itu jarang itu jarang dia dapat di bawah daripada itu itu jarang ya sering punya dapat tapi jarang untuk mendapatkan kalau tapi kalau sisik 39 itu bisa dapat di bawahnya ya 38 36 itu bisa dapat tapi kalau untuk ke atasnya kayak sisik 41 40 43 dan sebagainya nah itu akan sering dapat karena apa dia akan merasa lebih tinggi yang punya sisik lebih tinggi tersebut musuhnya kalau 37 37 itu tidak pilihan mau kecil mau di bawahnya 3 ke bawah 3 ke bawah kalau 37 itu bisa mengaper daripada 7 ke bawah 7 ke atas maksudnya 7 ke bawah 7 ke atas sisik 36 34 35 ya sisik 36 35 34 33 itu bisa terkaper oleh 37 bisa kena ke atasnya pun sedemikian rupa kan gitu makanya kalau saya pribadi pikat yang terbagi sisik berapa sisik 37 nah 35 itu baik tapi mengaper ke bawah hanya berapa tapi kalau ngaper ke atas memang lebih lebih hampir dominan sering bisa dapatkan gitu tapi kalau sisik yang lebih dari itu kenapa kita tidak pakai sisik 34 36 atau 38 katanya 36 sama 38 kurang bagus nah 36 38 itu sebenarnya kalau untuk kandang jebak kurang bagusnya karena dia memiliki kelemahan kelemahan dan memang kurang bagus untuk jadikan pikat untuk burung tersebut yang burung 2 tersebut gitu ya adalah alasannya tapi kalau untuk jontrot yang terbaik adalah 36 sama 38 untuk jontrot ya untuk pikat ranting pun 36 38 terbaik gitu tapi kalau untuk kandang jebak terbaik bagi saya 37 gitu 35 37 tapi terbaik banget ya 37 itu hampir mayoritas yang punya 37 yang hampir tak ada burung yang kalau udah di depannya hampir tak ada burung yang gak mau lolos misalnya lolos itu kayaknya enggak itu pribadi saya untuk mencari burung-burung yang kita mas mas pep sebenarnya sisi 41 juga mas pep gak ada pengaruh tapi ya itu tadi intinya kita untuk mendapatkan burung yang bagus dibawa itu enggak enggak bisa amin kang arel gimana kabarnya ini ya intinya itu jadi saya cuma bisa sedikit membagi pengalaman kalau memang bermanfaat ya monggo kita yang penting kita bisa sharing 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 aja lah kita sharing sharing aja kita obrolan aja ya ini punggung hari minggu malam minggu ya malam minggu ya itu aja nah di kandang jebak terutama itu ya saya enggak mau jeplak terlalu kecil atau ini kecil itu enggak apa enggak stabil di ini apa di ya itu tadi enggak takut kalau kena ini kalau ada lagi nih mbah saya udah mikat kok berbulan-bulan kok pakai kandang jebak enggak dapat nah kalau kita asal naruk kandang jebak ini itu juga kita enggak akan dapat gitu loh jadi ketika kita pakai ini pasang jebret kalau ini pakai galak kan kita ada sangkutan ya disini kan ada sangkutannya apa cantelannya ya cantelan di belakang sini atau di atas sini itu kita depannya kita harus cari dong ya kita cantelkan cetrek disini usahakan di depan tersebut itu minimal segini segini harus ada loncatan untuk burung datang tapi kalau kita cari depan dicari disini enggak ada disini enggak ada kita langsung cari di bawah pakai pohon gini enggak mungkin burung mau terjembebas ke arah sini gitu loh ya dia juga pikir-pikir melawan ini seberapa mentalnya dia kalau pikir kita ini sisiknya kecil mungkin enggak enggak akan pelawan itu jadi intinya kita harus pakai kandang jebak itu harus tahu sistem mana yang mau kita pasang ibaratnya kita pasang enggak ada disana sini oh cuman ada batang satu doang di bawah ibaratnya dari tangkai bawah ada ini cuman satu nih ya satu begini satu aja yang ini batang ibaratnya ini adanya satu nah kita bingung untuk turun ini gimana kalau ini kita sangkutkan disini ini kan enggak ketemu ini jauh kesininya jauh nah kita usahakan agak dimiringkan kandang ini supaya antara ini sama ini agak mendekat ini enggak akan lolos itu pengalaman saya untuk kandang jebak ini ya saya sih kandang jebak ini belum lama mas mungkin belajar sekitar baru dua bulanan dua bulan tiga bulanan makanya pengalamannya ya itu yang saya tahu dan untuk jadi tukang PK juga ya belum lama lah gitu paling sekitar lima bulan ya sekarang lima bulanan lah sampai sekarang gitu ya makanya saya berani membagi perjalanan saya kayak gitu gitu nah untuk menggendeng bebas tenang ya menggendeng bebas ya mas penting ngopi pokok jelali nah kalau pemilihan PK cari bulu yang seperti itu dan sisik pun yang kalau bisa yang motong motong warna ekon warna yang ada ya ada berapa jenis burung yang bersisik itu berwarna hitam gini gini tapi kalau saya carinya enggak yang hitam tapi hitam tebu itu maksudnya hitam tebu itu ada yang namanya tebu bulung nah kakinya itu yang berwarna sisiknya itu tebu bulung nah di tebu bulung itu kita kayaknya memiliki karismatik tersendiri dan memiliki mungkin yoni lah ya kalau kata orang itu memiliki yoni tersendiri karena kalau kita mainan perkutut enggak kayak ocean kalau kita ocean itu model gimana kita enggak 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 apa enggak memikirkan burung itu kayak apa kayak apa enggak tapi kalau untuk perkutut itu enggak bedanya kita main terkukur harus jeli dalam pemilihan pikat terkukur juga harus jeli dari batik sini harus kemerah keemasan batiknya lebar ininya begini terus disini kita pahamkan batiknya terus pengukunya bagaimana ininya semuanya bagaimana nah 30 tahun sambil guyon mas kita sambil guyon enggak usah bikin serius ntar jadi sepaneng karena itu kalau enggak apik kalau sepaneng jadi gitu aja nah sama enggak bedanya kita mencari perkutut perkutut itu yang benar-benar pembentara bagus gimana kadang ada yang begini ketika kita melihat burung pikat di rumah orang itu burung dua yang enggak keluar-ruan dipetetin masuk kita masukkan kandang jebak eh atau masukkan buat pikat enggak mau bunyi kita merasa pusing ya bukan jangan disalahkan burungnya karena burung perkutut itu burung yang mudah adaptasi kalau dia enggak cocok sama majikannya 10 tahun di kita pun enggak akan jadi makanya ya itu tadi kita harus apalkan dulu keletrianya burung ngapalkan semuanya kan gitu intinya begitu kalau ada yang ngomong katanya burung perkutut begini-begini tapi enggak kalau saya mencari burung perkutut dari suara dulu ketemu suara lantunannya enak baru kita ambil yang intinya install ya untuk pertama install itu aja jadi apa sih ya ngikut ngomong ayo ini ada selingan tadi masbeb masbeb apa siapa ini olikin untuk 3 bulan 30 tahun sekarang bikin sementing salam bahagia nah cari ya seperti ini kalau bisa suara ayo teruk nah itu empuk kan nah ini suara seperti ini buat pick up kayaknya enggak bakal meleset ngeristal bening enak nah tunggu eh sip maju terus teruk nah coba eh lagi teruk ayo 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 kan ready kita ajak ngemen teruk kore ya nah itu jangan jangan terlalu besar mas kalau pokoknya cari pekat jangan terlalu besar aja suara yang penting kecil ngeristal mantap itu aja pelajaran dari saya seperti itu kalau ada yang tanya mbah untuk doa begini begini mantranya wah kalau saya enggak pakai mantra mas mantranya yakin karena semuanya itu tergantung sama Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita memang dapat rezekinya ya dapat rezekinya gitu yang penting kalau trik pembikinan pikat trik pembikinan pikat saya pribadi saya akan pakai kandang yang kecil lebih kecil daripada yang saya bawa ini tadi jadi kandang itu lebih kecil ketika saya berangkat membawa pikat yang udah jadi satu dan yang kandang kandang kecil itu satu pribadi saya kandang kecil itu saya utamakan yang belum jadi pikat itu saya bawa akan saya gantung di bawahnya kandang jebak kita yang udah ada di atas nah ketika kandang jebak kita udah jalan walaupun ini gak bunyi sekali dua kali tiga kali ntar kalau dia udah mau bunyi udah menyahut dia akan sautan nah setelah udah sautan sautan udah bener-bener jadi kita akan bawa sendiri tanpa membawa pikat yang udah jadi yang udah masuk kandang jebak nah setelah itu jadi baru kita masukkan ke kandang jebak kita tes nah udah jalan berarti insyaallah burung itu akan jalan selamanya itu itu kalau saya ya kalau saya membuat pikat seperti itu dan untuk di rumah di rumah sendiri jadi saya saya enggak 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 apa ya enggak saya dominan ini di kandang jebak terus enggak tapi saya akan gonta ganti ke kandang jebak ke kandang biasa ke kandang jebak ke kandang biasa agar burung itu tadi adaptasinya lebih baik itu aja sekarang kita akan mendengarkan apa komentar dari dulur-dulur kalau mau komentar monggo komentar mau nanya monggo nanya sebelum saya udahin ini karena maksudnya udah malam juga ini punggung lagi waras ya pengen berbagi nah monggo jawa barat ngimak monggo 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 pokoknya ya semuanya ya monggo 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 ya apikin sisik 35 duwe wongkwil diparani bolak-balik aku neng karang indah orang-orang mampir orang-orang marani dan nunggu jarar neng lampung barakat bulu aku neng jawa menek siswa neng jawa bisa apa apa ya apa lagi yang gira-gira mau ditanyakan untuk pemilihan pikat itu tadi ya udah saya kasih contoh-contoh warna bulu keputian dan sebagainya ya anu kecil nah kalau mas beb tadi yang tanyakan sisi 41 kayak yang tadi sisi 41 udah saya jawab terus oh nunggu kangen di jalabu monggo ya nah bagi dulur-dulur juga dulu sebelum saya tak punya tegek ataupun doran pancing ataupun apa saya dulu pernah pakai bambu dulu ya bagi kawan-kawan bagi teman bagi semuanya saudara-saudara yang disini saya dulu pakai bambu karena dulu saya pakai bambu mungkin saya pakai besi tidak bisa tapi saya membuat suatu rangkaian seperti ini ini contoh aja ya ini kandang jebak udah kurang lebih sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu ini ya nah ini saya pakainya kayak gini dan pakainya kayak gini dulu ini ya ini dulu belum saya punya tegek atau yang diomongkan pancing seperti sekarang dan ini saya bikin yang udah berapa bentuk ada yang bentuknya saya bikin dari atas ininya buat kancingan ada di atas nah ini ada yang bikin seperti ini nah ini saya cuman cukup masukkan seperti ini nah ya ini maaf ya ini kita masukkan seperti ini dia akan mengancing ini akan kita kancing ke sini nah ya nah ini nah ini ini begini nah ini udah sangat mengancing kuat ini ya nah saya dulu seperti ini pakainya kayak gini ini buatkan dulur-dulur yang belum punya kandang jebak ano belum punya tegek pengen punya pengen pengen kandang jebak terpaksa daripada manjat sulit ini kita pakai kayak gini kita bikin dulu ya seperti ini tempelan seperti ini kita masukkan sini nah setelah itu ini ntar kita kasih bambu bawahnya nah kita masukkan bambu atau besi atau apa ya yang kita potong-potong menjadi satu meteran apa berapa nah ini kita akan sambung-sambung terus ke atas nah ini kegunaannya untuk menyangkutkan tapi gak bisa diputar-putar ya cukup begini aja nah ini disini kita bolong-bolong disini seperti ini itu untuk memasukkan daun ini dulu tapi dulu ya tapi kalau sekarang ya alhamdulillah kita banyak yang udah udah bikin itu bikin apa namanya bikin tegek ya kita tinggal mesen aja kemana aja ada itu dan ke mas utah-utah banyumas itu juga ada ke daerah gotong royong itu juga ada ke utus juga ada udah tinggal kemana mau pesennya lebih bagus ya kalau dari malaysia juga bagus harganya juga bagus kalau saya dulu ngambil dari malaysia itu kalau gak salah itu 3 juta 3 juta 700 itu nyampe indonesia itu itu saya ngambil dari malaysia dulu kalau kandang jebak itu pertama saya ngambil juga mahal itu pun saya gak sesuai sama spek yang saya harapkan akhirnya kita berdua bergabung sama mas bro karena mas bro itu dulu pemikat ulung di daerah malaysia di malaysia itu dia bikin nah kurang puas saya bikin saya bikin lagi kekirim ke mas bro akhirnya kita runding 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 saya ngambil kandang mas bro yang pertama itu saya beli dengan harga 2 juta 700 dulu ya dulu itu udah sekitar bisa 4 tahun apa ya 4 tahun apa 3 tahun yang lalu apa 5 tahun ya itu pokoknya sekitar itu dulu mas bro pertama-tamanya itu bikin itu pun gak berani dikeluarkan setelah teruji sama saya masuk mas bro baru mau mengeluarkan ke facebook dulu MPL belum pernah benar dan sebagainya kita sempat membuat gebrakan-gebrakan disitu dan MPL benar dan sebagainya makanya banyak yang hilang memori-memori itu itu dulu sebelum kandang jebak rame seperti sekarang jadi kalau dulu saya kandang jebak memang harganya sangat tinggi gitu nah itu pertama saya mas bro kedua saya mengajarkan itu di daerah Bogor itu di arang orang karismatik Bogor pun karena permintaan Pak Haji Gianto dari ketua palsi untuk mengajari namanya Simon itu Simon itu adalah orang karismatik Bogor nah disitu saya di tempatnya mas Nur saya bersama lima orang saya mengajarkan untuk membuat kandang jebak dan cara-caranya dan membuat jaringnya dan semuanya disitu nah disitu pun saya izin sama mas bro mas bro kalau kita berdua yang membomingkan kandang jebak ini kita gak akan bombing sampai kapanpun mari kita bareng-bareng saya mau ngajarin satu orang disini yang dinamakan Simon tersebut Simon jebret-jebret nah dia bikin dia udah jadi dia bawalah pulang ke Jawa ke Kudus di Kudus dia punya temen punya kawan disitu ada orang tuanya yang membutuhkan membutuhkan untuk saling berbagi nah disitu si siapa tadi si Simon itu dimintain tolong sama namanya si si dialopa ya ingat saya si dialopa itu kalau gak salah nah dia telpon saya mbak saya mau ngajarin orang anak ini yang namanya dialopa bagaimana mbak boleh gak monggo kalau kamu mau belajarin monggo yang penting intinya kuncinya satu jangan diperbanyak dulu karena kita masih menunggu pawasan dari mas bro ternyata dari situ udah dibikin bombing dulu apa dulu ya tapi sekarang sih gak masalah sekarang semua udah pardepiter bikin kandang jebak sebenarnya itu saya gak gak mau bukannya gak mau ngajarkan semua setelah saya ajarkan tapi kan maksud saya saya ajarkan dengan kriteria yang bener-bener aman di burung kita kalau kita bikin asal-asalan ya kalau ntar jadi kandang jebaknya kita gak mendapatkan hasil kan ya kasihan juga sama orang yang pembelikan intinya gitu itu nah dari dialopa itu mulai ada lagi penaikan terus saya bikin sama saya bikin dikendal saya bikin dimana-mana bersama bareng-bareng terus pengki pengki atau angga-beangga itu angga-beangga itu setelah mas bro jadi nah saya angga-beangga itu yang ngikutin yang kedua terus dari keluar lagi dari Tegal eh bukan dari Tegal dari daerah pokoknya daerah Jawa Barat itu kerawang apa mana keluar itu itu pun gede-gede kandangnya itu pokoknya kalau cerita sejarah man dulu ya lucu lah dan sempet zaman dulu sempet itu saya bawa kandang jebak itu ditertawakan atau diremehkan atau bisa diomong diguyulah kayak jari orang cowok itu enggak Indonesia itu enggak bisa pakai kandang jebak begini-begini mending pakai kulut mending pakai jeplak mending pakai ini itu banyak itu banyak yang bicara seperti itu tapi saya tidak menyerah supaya kandang jebak ini bagaimana bisa untuk melestarikan burung-burung yang ada di Indonesia kan gitu karena apa burung kandang jebak itu kalau bukan burung permental burung yang masih memiliki daya tinggi imajinasinya dia enggak mau masuk intinya burung loloh bawa anak dan sebagainya itu enggak mau masuk terkecuali kadang anaknya mau masuk karena ingin cari diloloh sama itu bisa jadi gitu kalau enggak kadang burung cewek nyasar karena dia mencari suaminya apa gimana itu itu biasanya seperti itu disitulah saya pengen perkutut ini tetap lestari di tanah kita hanya itu aja jadi kalau kita pakai kandang jebak keutamaan kalau ada burung nyarang burung itu enggak masuk ke kandang kita kita jangan menyesal cukup sebenarnya kita mikat kandang jebak itu satu jam dua jam itu udah kelamaan kalau burung udah dateng enggak ngau ngelawan kita harus pindah karena apa biarkan siapa tahu dia punya anak apa dia masih ngapa disitu apa dia masih apa biarkan kita cari yang punya misi punya nyeli baru kita ambil sebenarnya gitu kita bukan mencari untuk dijual enggak kalau saya sendiri untuk itu untuk melestarikan bagaimana gitu ya udah gitu aja dulu cukup pengalamannya ya kalau memang ada kekurangan saya minta maaf bagi dulur-dulur bagi semua ya bagi semuanya bagi master semuanya yang lebih tinggi daripada saya masih banyak dan saya masih becah kemarin sore atau bisa bilang dibilang anak bawang ya maaf kalau kata-kata saya kurang sopan atau bagaimanapun saya minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati